Derita PSS Sleman bertambah, sanksi tanpa penonton, jadi tim musafir dan diselimuti isu match-fixing Derita PSS Sleman bertambah pada gelaran Liga 1 2023, PSS terancam hukuman oleh KOMDIS PSSI Potensi sanksi tersebut berkaitan dengan bukti-bukti kasus pengaturan skor atau match-fixing dalam pertandingan Liga 2 2018 antara PSS Sleman vs Madura FC Sesuai aturan yang berlaku, diyakini PSS terancam degradasi dan sanksi denda hingga 150 juta Di tengah isu dugaan pengaturan skor atau match-fixing yang terjadi di Liga 2 2018, PSS Sleman dipastikan tidak akan berkandang di Stadion Maguwo Harjo di sisa musim Liga 1 2023 Selain itu PSS Sleman juga tengah menjalani sanksi larangan menggelar pertandingan tanpa penonton Sanksi tersebut sudah dijalani PSS Sleman saat melawan Barito Putera dan RANS Nusantara FC Sanksi masih berlaku pada pertandingan kandang terdekat, yakni melawan Persikabo 1973 PSS Sleman memilih Stadion Sultan Agung Bantul untuk menjamu Persikabo 1973 pada minggu, tanggal 4 Februari tahun 2023 Sementara itu, PSS Sleman memiliki dua opsi home base di Liga 2 2023 Dua stadion itu yakni Stadion Sultan Agung Bantul dan Stadion Manahan Solo PSS Sleman menjadi tim musafir di sisa Laga Liga 1 2023-2024 karena Stadion Maguwo Harjo Sleman sedang tahap renovasi mulai Desember hingga Oktober tahun 2024 mendatang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya